Ketika sudah diumumkan Presiden sebagai ada dua pasien corona yang positif, beredar di WA Group, Halo semua, saya Sita yang dikabarkan positif corona. Yes, yang fotonya barusan disebarin di grup ini. Maaf, dari tadi siang saya nggak komen apapun karena saya bingung sekali. Saya lihat di TV soal saya dan ibu saya positif corona. Saya mau make sure dulu, ini benar dari Sita ya? Ya, itu betul dari saya, Mbak. Apa yang membuat Anda harus memposting ini, menjelaskan ini, Sita? Oke, jadi itu kan memang waktu diumumkan itu shock banget karena belum ada kejelasan gitu kan. Jadi dengarnya benar-benar lagi tiduran di kasur, tiba-tiba ada di TV diumumkan dua pasien corona dan pasus termasuk. Aku juga nanya, ini ada siapa lagi selain kita berdua? Oh nggak ada, cuma Mbak sama Ibu. Jadi, oh berarti yang diomongin aku sama Ibu dong gitu kan. Itu antara percaya nggak percaya, terus dalam hitungan menit di semua WhatsApp group itu identitas kami terbongkar kan dengan inisial, umur, dan alamat rumah gitu. Dan karena Ibu tokoh budaya gitu kan semua orang banyak yang tahu rumah kita di mana gitu. Jadi langsung banyak banget WhatsApp yang menanyakan kabar kami. Kebanyakan positif gitu. Nah, cuma tiba-tiba semuanya bilang kita jangan buka-buka WhatsApp group, jangan buka social media, nanti stress apa ini itu. Oke, aku nggak buka apa-apa, cuman tiba-tiba di WhatsApp group yang isinya ada banyak sekali orang dan banyak yang saya nggak kenal, itu buat saya tanya, ini siapa sih? Ini siapa sih? Kita perlu tahu biar kita tahu harus stress apa enggak, apa ini itu, ini itu. Dan aku diem aja, aku nggak bales sama sekali. Sampai kira-kira di jam 7 malam, ada salah satu orang di group itu nge-post foto saya. Ada dua foto saya yang beredar. Di situ aku merasa, wah kok orang di komunitas aku sendiri gitu kan, maksudnya kan ada berbagai komunitas yang aku ikutin gitu kok juga. Secara, Anda melihat itu lancang ya? Iya, aku langsung, wah ini nggak bisa diiemin kayaknya gitu kan. Jadi, aku emang nggak kenal sama ibu ini yang nge-post foto saya gitu. Cuman aku merasa oke, ini waktunya aku ngomong sesuatu gitu. Dan sebenarnya aku, WhatsApp gitu ya emang hanya untuk group itu aja, nggak ada maksudnya di viral, tapi tiba-tiba dalam tinggaman nih, WhatsApp itu balik ke aku, sisanya benar ini lo, ini benar ini lo gitu. Aku langsung, ya ampun, internet seperti itu gitu. Iya, iya. Dan Anda saat itu lagi, padahal lagi dalam proses penyembuhan. Iya, aku engep banget. Iya, jadi saya akan menghargai jika orang yang saya kenal, yang dalam grup yang sama seperti saya, akan menghormati privasi saya dan membantu saya melalui ini, instead of putting more stress in my head. Saya dengar Anda bahkan nangis berhari-hari, karena tekanan dan hujatan yang luar biasa. Saya mau ambil contoh misalnya di Instagram Anda, Mbak Sita, ada seribu lebih komen, banyak yang mendukung, tapi juga nggak sedikit yang menghujat, menghakimi Anda, dan dikaitkan dengan profesi Anda. Sehingga profesi Anda, penari begitu, dikaitkan dengan penyakit, atau mengapa Anda tertular. Apa yang bisa Anda jelaskan di sini? Oke, sebenarnya emang awalnya itu aku lumayan terpukul gitu, dan ya anxiety ya. Cuman aku sih kami berusaha untuk terus ngomong positif gitu, dan dengan netizen yang itu pas mulai itu baru semalam gitu ya, yang aneh-aneh itu kan. Sebenarnya dari pas awal positif juga udah ditaitkan, cuman kami untungnya itu ada Mbak Ratri di sini, yang jago publik diplomasi, dan bisa ngomong depan umum dari bacaan saya gitu, saya agak emosional orangnya soalnya. Akhirnya dari kebocoran identitas itu yang awalnya membuat saya sangat terpukul, akhirnya dengan cara Ratri yang berusaha untuk menyebarkan positivity mengenai corona, memberi semangat dan menjelaskan berbagai hal yang sebatas kami tahu tentang corona. Akhirnya ya itu yang tadinya aku lock semua sosial media aku, akhirnya aku buka lagi, karena aku pikir, yaudah ini satu Indonesia, istilahnya udah tahu muka aku, dan sosial media aku, jadi yaudah kita buat sebagaimana mungkin, ambil positifnya aja, dengan naiknya banyak followers, itu sampai aku juga lumayan overwhelmed gitu ya. Akhirnya yaudah, kita pakai aja itu, untuk kasih tahu gejala-gejalannya, apa yang harus dilakukan, isolasi itu seperti apa gitu, dan ya sejujurnya, awalnya tentunya kesel ya Mbak ya, karena karena mereka, aku rasanya tuh, dunia ini sangat patriarki dan matista, itu kita tentunya udah tahu ya, cuman dengan kejadian ini tuh makin, wah gila, coba kalau ini kejadian dengan cowok, pasti hujatannya gak sebanyak ini, cuman karena kami perempuan, tiga-tiganya, netizen itu, mau perempuan maupun laki-laki, merasa mereka berhak, dan memiliki tubuh kami, untuk dikomentarin, dan dihujat, dan dihujuti, gitu lah ya istilahnya mereka kan, itu sih awalnya membuat aku sedih, cuman ternyata, yang belain kami banyak banget, jadi akhirnya mereka, saling berdebat, di besta ya gitu kan, sampai akhirnya aku pikir, aduh yaudah deh gak usah aku tanggepin gitu, yang penting, kita tetap menyebar positivity, iya, energi perempuan, yang justru harus menebar, energi positif, energi kegembiraan, energi harapan, saya salut sama Mbak Sita, karena ada seribu lebih komen, banyak orang atau public figure, dia lock itu, dia bikin privacy, atau komennya di lock, tapi Mbak Sita, membiarkan itu terjadi, saya baca aja, wow, orang Indonesia bisa sadis banget ya, memberikan komentar, tapi, tadi dapat kekuatan dari Mbak Ratri, Mbak Ratri juga merasa, kalau ini, perempuan sengaja, postingannya, foto, dengan baju kostum, tari, yang kemudian diasosiasikan lagi, apa yang Anda lihat, bagaimana kemudian, pasien corona stigma, dan kemudian profesi ini, perempuan juga kemudian distigmatisasi? Kalau menurut saya sih, sebenarnya, ya secara global, emang kita hidup di dunia yang patriarki, tapi, sejujurnya kalau menurut aku, masyarakat Indonesia tuh, malah lebih emansipasi terhadap perempuan, daripada misalnya, dunia-dunia barat, yang kebetulan, dimana emang aku, mengalami hidup di Eropa, dan di Amerika, sebenarnya saya lagi liburan mbak, di sini, tapi karena, ya itulah, negara kita emang lama-lama, secara budaya kan, ada kata-kata seperti kayak, ya kalau laki-laki bandel, ya nggak apa-apalah, gitu, dan mungkin ada pihak-pihak agama, yang lebih, membuat, bahwa laki-laki tuh, lebih bisa, apa ya, membuat aturan, dalam society, dan masyarakat kita, jadi memang, aku nggak mau nuduh atau apa, ini emang, sudah kejadiannya begini, dan ya, mungkin bisa sih, diambil asumsi bahwa, oke kalau memang ini, pasiennya laki-laki, komen-komennya mungkin, nggak akan sejahat itu, gitu. Terima kasih.